Bersama sejumlah Menteri Kabinet, rombongan Presiden Jokowi Dodo tiba di Pantai Bebas Parapat dan meresmikan ruang terbuka hijau Pantai Bebas Parapat. Bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri PUPR Basuki Hadi Meliono, dan Bupati Simalungun Radia Pohasi Holan Sinaga. Presiden juga meresmikan jalan bypass di Baligi, Kabupaten Toba. Di lokasi ini Presiden mendapat informasi dari Menteri PUPR dalam rangka membangun kawasan ruang terbuka hijau tersebut. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga meninjau instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang dibangun di lokasi yang sama. Presiden menyebut pembangunan dan pengembangan kawasan wisata juga dilakukan di Labuhan Bajo, Mandalika, dan Borobudur. Presiden berharap Menteri Pariwisata bisa membangun, rebranding, dan juga diferensiasi, sehingga menjadi pembeda dan otoba dengan kawasan destinasi wisata yang lain. Jokowi memuji perkembangan di Pantai Bebas Parapat, karena akan ada penyajian pertunjukan seni budaya dan menara pandang yang bermanfaat bagi masyarakat. Jokowi Tunai dan Borobudur. Ya, hari ini saya berkeliling ingin melihat perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di kawasan-kawasan destinasi wisata, Baik di Labuan Bajo, di Mandalika, kemudian di Borobudur, di Depupang. Dan hari ini kita berada di kawasan Danutoba, juga dalam rangka melihat apakah revitalisasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan sudah berjalan. Di lokasi ini Presiden menandatangani frasasti peresmian Pantai Bebas Parapat dengan fasilitas area parkir, bermain, jogging, berolahraga, dan kios makanan. Saat tiba di Kabupaten Simalungun ini, Presiden disematkan hiu pada pundak kanan dan gotong sebagai penutup kepala. Sementara itu Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kabinet juga sempat bersepeda motor antar Kabupaten. Mulai dari Kabupaten Toba sampai ke Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Presiden sengaja menaiki motor untuk menghirup udara segar dari Danutoba dan menjajal infrastruktur jalan pendukungnya.